Kehidupan anak kos memang penuh dinamika. Di satu sisi, mereka fokus mengejar pecapaian akademis dan karir. Di sisi lain, mereka juga harus pintar mengatur keuangan. Berikut beberapa contoh ide bisnis untuk sobat lingam KM yang menjadi anak kos. Yang pertama, jasa titip atau jastip. Jastip menawarkan kemudahan pembelian barang seperti makanan, alat rumah tangga, dan lainnya, tanpa perlu keluar kos. Pastikan harga jastip sobat lingam KM lebih murah daripada jasa kirim resmi. Namun tetap menguntungkan. Yang kedua, bisnis antarjemput. Jasa antarjemput menjadi solusi yang ekonomis bagi anak kos yang tidak memiliki kendaraan. Harga yang lebih murah dibandingkan onjek online menjadi daya tarik utama. Sobat lingam KM dapat memanfaatkan waktu-luang untuk mengantarkan anak kos. Yang ketiga, bisnis meal prep. Bagi anak kos yang suka memasak, meal prep menjadi solusi praktis. Milk prep adalah makanan masakan yang telah disiapkan dan dirapikan sehingga memudahkan untuk memasak. Target pasar sobat lingam KM adalah anak kos yang malas pergi ke pasar. Yang keempat, jasa les. Bagi sobat lingam KM yang berprestasi di bidang akademis, bagikan ilmu yang dimiliki dengan menjadi guru les privat. Sobat lingam KM dapat mengajar di bimbel dekat kos atau secara online. Nah, sobat lingam KM, itulah beberapa ide bisnis yang bisa sobat lingam KM coba di lingkungan kos. Bisnis-bisnis ini dapat menambah penghasilan. Tertarik mencoba?